Intro Halo anak-anak asuhan Apa kabar? Ketemu lagi dengan Tante Yeni Sekarang kita akan membuat prakarya Moms di rumah bantu ya anak-anak membuat prakarya It's craft time Sekarang kita mau membuat prakarya burung Kita akan mulai ya Bahan-bahannya sederhana membuatnya juga mudah sekali Bahan yang diperlukan adalah karton Karton buffalo atau karton concord Warnanya bebas Ukurannya A4 Kemudian bisa pakai kertas lipat warna orange Atau saya pakai sisa-sisa karton asturo Kemudian alat-alat yang diperlukan adalah Pinsil, lem, gunting, dan spidol tebal Seperti ini Kita akan mulai ya Karton Yang diperlukan ini Kita buat lingkaran Kita buat lingkaran 2 2 lingkaran ya Moms buat 2 lingkaran Ukurannya, diameternya, lingkarannya adalah 13,5 cm Buat 2 lingkaran Dengan garis setengah, diameter 13,5 cm Kalau Moms tidak ada karton Bisa pakai piring kertas kue Seperti ini Siapkan 2 buah Kemudian Dari karton itu Dari kertas lipat itu Kita buat bentuk seperti ini Lingkaran Diameternya 4,5 cm Ini untuk kepala burung Bentuk seperti ini Kemudian Dua mata Saya buat dari Digambar dengan spidol Kemudian paruhnya Dari Kertas Lipat warna orange Atau sisa-sisa kertas asturo Warna orange Saya sarankan Untuk ekor dan kepalanya Dibuat 2 Dua lembar Supaya lebih kuat Dua lembar Seperti ini Ya Saya sudah buat Dua lembar semuanya Baik kita mulai Setelah digunting Kartonnya Seperti ini Kemudian dilipat Dua Dilipat Dilipat Seperti ini Kemudian Kita mulai membuat Kita akan memasang Terlebih dahulu Kepalanya Sebelum kepala Kita akan pasang paruhnya dulu Kita ambil Ini dua lembar Kita jadikan satu Kita beri lem Kita pasang paruhnya Di tengah Seperti ini Kita pasang paruhnya Di tengah Seperti ini Nah Kepalanya sudah jadi Seperti ini Kemudian kita tempelkan Di sini Kita beri lem Satu sisinya Kita beri lem sedikit Di ujungnya Kemudian kita tempelkan Paruhnya Kita tempelkan paruhnya Seperti ini Ya Kemudian Kita beri lem Di ujung yang satu lagi Sedikit Kita tempelkan Ekornya Seperti ini Kita tempelkan Ekornya Seperti ini Kemudian Kita beri lem Bagian atasnya saja Bagian atasnya Kita beri lem Kita beri lem Lalu kita rekatkan Yang satu lagi Kita rekatkan Sama persis Sama persis Nah Seperti ini Kita rekatkan Sama persis Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita tempel Matanya Tempel Matanya Di sini Sebelahnya lagi Kita tempel Matanya Ya Tempel Matanya Satu lagi Seperti ini Ini burungnya Sudah jadi Seperti ini Seperti ini Ini Sayapnya bisa Kanan dan kiri Ada dua sayapnya Ya Nah Sayap ini Kemudian Kita gunting-gunting Seperti ini ya Kita gunting-gunting Satu sisi Satu sisi ya Kita gunting Sisi yang satu lagi Juga kita gunting Nah Setelah itu Kita ambil Pinsil Dengan Pinsil Bagian yang tadi Kita gunting Kita lekuk Sedikit Kita tekan Sedikit Seperti Digulung Sedikit Supaya Terlihatan Seperti Sayap Seperti ini Yang satu lagi Juga kita Lekukkan Dengan Pinsil Supaya Menyerupai Sayap Burung Seperti ini Nah Burung kita Sudah selesai Ini dia Burung kita Seperti ini Seperti ini Nah Sudah selesai Burungnya Sudah selesai Seperti ini Kalau Anak-anak Membuat burung Dari Piring Piring kue Jadinya Seperti ini Ya Nah Burungnya Bisa Goyang-goyang Yuk Kita mainkan Bersama-sama Ya Anak-anak Ya Coba Lihat Burungnya Bisa Goyang-goyang Ini Satu Di sini Satu Dibuka Dulu Ya Sudah Dibuka Dulu Lihat Nah Burungnya Bisa Bergoyang-goyang Lihat Ops Burungnya Bisa Bergoyang-goyang Nah Seperti ini Ya Nah Ini dia Burungnya Sudah selesai Ya Jadi Anak-anak Bisa Membuat Burung ini Di rumah Bersama Mama Selamat Mencoba Selamat Membuat Sampai 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 Terima kasih telah menonton!